oke, bagaimana kabarnya hari ini? se, 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 se halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? tentunya, sudah pada libur ya jadi, saya minta maaf, agak telat hari ini live-nya agak telat mis ini, yur, untuk telat jadi, terima kasih yang sudah bersama saya oh, waduh, bersama saya mis, rumah singgal, Pak, sudah buka kalau rumah singgalnya, untuk main, jangan dulu ya karena, Pak, saya tidak mau terjadi masalah tapi, yang buat yang mau cari majikan, silahkan karena, Koko Thomas, kebetulan ada di rumah jadi, kalau mau cari majikan, boleh datang ke rumah kan, ketemunya sama Koko Thomas kalau saya sendiri, karena saya akan di rumah satunya, di rumah nenek ya jadi, buat teman-teman yang yang mau cari majikan silahkan telpon Koko Thomas langsung aja jadi, karena dia yang ngurusin tentang kerjaan kalian cari cece ya saya pribadi, saya enggak saya enggak kerja di ejen dan, kebetulan sekali hari ini tuh, suami saya libur makanya, rodok, rodok, rodok pena buh, rodok pena, apa rodok ngelu ya cece rodok pena, apa rodok ngelu, mis buh, aku diri orang ngerti eh, terima kasih sekali yang sudah hadir ya misu ini lagi ngapain sih, mis assalamualaikum, mis walaikumsalam, hadir saya juga di Hongkong oke semuanya sudah hadir ini ya cepat sekali jadi aku libur, orang lipenan ini, orang pedaan cece cece, ayo perarek jadi, wes akhir-akhir ini banyak kasus yang mencari saya padahal kan, gini loh saya enggak tahu ya harus ngomong, assalamualaikum, mis mat pagi, tambah cantik moga misunik sekeluarga diberi kesehatan amin, terima kasih nomor 2, hadir A20 Samsung waduh, mbak Lastari Linda mbak Usnia Watib Aureli 14 titik cantik bagaimana kabarnya Lily 1000 Waiju sentokomadiun Lizen, terima kasih sekali Aureli, tetap cantik mis, ya wes rapopo assalamualaikum, mis walaikum salam panas di luar jangan bedakan nanti luntur oh iya peringatan buat teman-teman di luar sana panasnya tidak karu-karuan sangat panas sekali jadi wes biaya ini suasana ini mulai gak jelas kepanasan terus ya sudah terima kasih butuh jempolmu mbak jempol-jempolmu ini nanti kabe mantan TKW Hongkong masih setia sama mis ini sehat selalu mis, terima kasih sekali terima kasih sekali kalian kok bisa nonton liveku ini apa gak liburan dolan-dolan di koncokmu kalau menyaksikan aku live ini kalau ini biaya peran di koncok kira hah kalian apa gak di koncok kalau nonton liveku ini ya libur, mbak jempol ya libur ya dolan-dolan di koncoknya tuku-tuku apa karena dimakau yang dimakau terima kasih sekali piyakabare bapakku suka nonton youtube-nya mis ini mau sok tau jay apa hubungannya bapakmu nonton youtubeku jay jempolku sudah mis, ya wis assalamualaikum mis, walaikum salam panas, seram, males ngomong aku hahahaha hadir mis, libur tapi seneng sendiri oke, aku lembur nyimak mis, jempolku sudah mendarat libur tapi masih di rumah mis, alhamdulillah baik mis salam sehat aku babu mis selalu padamu mending nonton live mis ini lalalala kita yang di youtube suka lugalan ini, di bingung di tiktok bantu tep-tepe bantu jempolnya biar biar bisa tersebar di mana-mana duduk mana nih mis tetap setia nggak pernah libur wah, bagus ini Singapura hadir sambil masak mis, hari minggu pun kerja wooo podong di jelengan di oke-okean ini biasanya kerja sambil dolan loh, apa enak men hah jadi aku selalu setia mis saya, aku telpon masuk sabar, sabar halo halo selamat siang selamat siang mis ini ya iya sayang mis, kalau mau curhat sedikit boleh boleh, tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena secara langsung dan tidak langsung kita rekam dan masuk youtube sama facebook sekarang setelah viral saya tidak mau take down disini cuma dolanan konten aja kenapa sayang wah, kipas angin munduk kipas angin munduk kerupuk-kerupuk saya di luar ini anginnya besar di seriku oke-oke kenapa sayang ada apa ini ce gimana ya bingung saya mau ceritanya tentang apa tentang pekerjaan kah tentang keluarga kah tentang keluarga sih sebenarnya kok nada-nadanya atin nangis ini apa gini loh ce apa aku kan nikah udah lama udah 11 tahun lah ya oke terus tapi tuh dari awal pernikahan kan orang tua saya gak suka sama suami saya loh ce sampai sekarang jadi orang tua tuh selalu mencari kesalahan suami saya jadi kalau misalkan saya telpon ke rumah gitu pasti yang yang suami saya begini begitu intinya dicari kesalahan kekurangan dia terus gitu loh loh di sisi lain juga suami saya tuh gimana dia tuh gak jujur gitu loh ce bukannya gak jujur main perempuan sih dia insya Allah gak lah ya dia gak main perempuan ya cuma dia tuh itu memang sering bohong gitu loh ce terutama dalam masalah uang gitu loh ce dulu saya di Hongkong itu pertama 2016 itu saya selalu kirim lah katanya kan dulu pas saya di Singapura kan saya selalu kirim ke orang tua aja gitu saya gak pernah kirim ke suami saya gak pernah kirim ke anak gitu katanya jadi sebelum saya ke Hongkong suami bilang tapi kali ini kamu harus berubah kamu harus jangan terlalu ke orang tua gitu loh katanya jadi oke lah saya buktikan kalau memang saya gak sepihak ke orang tua aja gitu saya juga mikirin keluarga saya sendiri gitu loh maksudnya saya juga kirim ke dia tapi ketika saya kasih kepercayaan saya kirim ke dia dia tuh mulai mulai gitu loh ce main judi online gitu loh ce terus main judi online dia tuh ya pake duit yang saya kirim gitu loh ce terus habis itu dia ngomong dia mau buka usaha gitu yaudah saya kasih lah saya saya beli PS kan dia mau buka usaha PS gitu loh ce saya tuh PS nya beli dari Hongkong loh ce ori dari Hongkong kan cece tau lah mahal kan betul saya kirim dari Hongkong saya beli semua semua PS saya beli 7 PS PS semua dari Hongkong sama sama sepiknya itu saya kasih lebih-lebih gitu loh jadi semua itu barang ori saya enggak yang bagus gitu loh nah habis itu saya sewa ruko saya beli tv yang 31 in 7 7 biji udah gitu ternyata tuh saya kan minta minta pembukuan lah ce namanya orang usaha kan ce kan pasti ada pembukuan kan ce betul betul setiap akhir bulan saya minta pembukuan dia tuh selalu ngelak gitu loh ce dia selalu ah nanti-nanti gitu loh oke lah saya masih diam terus kalau saya minta misalkan saya transfer saya minta risik dia pun ngomongnya yang ATM nya itu enggak bisa keluar risik lah apa lah intinya selalu enggak kasih aku risik gitu loh terus di hari itu terus ternyata usaha itu enggak ada ce dia tuh jual semua barang yang dari saya semuanya tv semualah intinya dia tuh gadeh gadeh kan 5 juta aja ce saya tahu itu semua dari temen dia ce temen dia bilang enggak aku tuh kasihan banget sama kamu karena aku kenal kamu aku tetangga suami kamu jadi aku kasihan sama kamu karena setiap kamu telpon aku tuh denger kamu telpon sama suami kamu aku tuh denger yang suami kamu gini-gini tapi sebenarnya usaha itu enggak ada dia bilang gitu di saat itu saya lemes bukannya masalah duit saya enggak pikir duit sumpah saya enggak pikir duit saya cuma pikir dia suami saya kenapa dia kok bohong gitu loh ce mana sih kepercayaan suami istrinya mana gitu loh saya disini kerja sakit saya rasa sendiri di omelin majikan saya rasa sendiri kan gitu ya ceo yang ikut orang betul 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 nah disitu mulailah saya sama suami bertengkar dan itu bukan yang kali pertama ce suami saya seperti itu dulu pas saya pulang dari Singapura juga dia selalu bohong masalah duit itu loh ce susah banget dia kalau masalah duit itu enggak pernah jujur gitu loh oke terus kalau misalkan dulu di Singapura kalau saya transfer untuk mertua saya nanti dipotong sama dia ce enggak dikasih segitu dipotong itu untuk maknya dia sendiri ce kayak gitu terus yang case terakhir ini dia menjual saya kan di rumah ada kebun ada kalau jawa cece kan jawa timur albasia albasia tahu pohon albasia itu ce yang buat bikin triplek itu loh ce biasanya itu dia nembang pohon saya tanpa ngomong sama saya ce dan itu yang ngomong sama saya tetangga saya gitu ngomong cobalah kamu telpon suami kamu kamu tanyain soalnya saya tahu kalau suami kamu nembang pohon kamu dijual kayak gitu saya telpon ce saya telpon sama dia saya telpon dia bilangnya pertanyaan pertama sama kayak PS dia gak ngaku gitu lho abis dia gak ngaku saya tetap maksa dia untuk jujur gitu lho abis itu dia katanya dia ngomong untuk berobat sedangkan pas dia sakit berobat saya itu saya itu transfer duit sama dia untuk dia berobat dia sakit yang katanya sakit apa namanya gedala jantung dia selalu ngomong terus habis itu dia ngomong sakit kan saya kasih duit untuk berobat dong tapi kiranya saya gak mikirin suami kan gitu ya tapi dia malah di belakang saya kayak gitu dijual albazia saya untuk gak tahu duitnya untuk apa ce gitu loh saya salah jalan saya mencari kenangan bukan sama Allah ce gitu loh jadi saya mencari ketenangan itu saya sering komen pasal status di facebook oke ketemu lelaki lah ya ce ketemu lelaki saya menjalin hubungan lewat online gitu maksudnya saya pacaran gitu oke saya 4 tahun sama dia ce oke tapi memang dia benar-benar baik dia benar-benar sayang sama saya saya juga sayang saya saya gak pernah kasih duit dia juga gak pernah minta duit sama saya justru malah dia kalau setiap gajian dia transfer ke rekening saya dia bilang untuk masa depan kita kayak gitu loh ce oke tapi sekarang saya putus sama dia kenapa keputus ya karena dia sadar posisi dia sadar posisi dia gitu loh ce dia dia sadar posisi dia karena dia itu salah saya masih istri orang gitu loh dia gak malam setelah empat tahun iya setelah empat tahun karena itu karena dia ngelompatnya anak kamu itu istri orang saya tuh di posisi salah dia bilang gitu ini kita kita hati nanti kita lanjut lagi lah dia bilang gitu saya sayang sama dia bilang gitu ya jujur saya berat banget makanya sekarang saya nanti baru putus sama dia loh saya berat saya tahu itu salah tapi saya nyaman sama dia saya sayang sama dia saya merasa dihargai daripada suami saya menghargai saya saya merasa dihargai sama suami saya oke tapi sama dia saya merasa kenal menurut saya jadi saya bingung gak ini karena kamu masih punya suami dan kamu punya pasangan lain itu saya minta maaf bukan saya sok suci tapi kan itu salah dan dosa jadi saya tahu saya juga yaudah saya memang dosa saya tidak mau memisah saya tidak mau memisah kamu karena kamu juga belum menikah jadi dengan status saya maksudnya belum apa belum putus jadi yaudah saya terima saya bilang itu tapi jujur saya berlaku oke hubungan tanpa status itu akan membuat kamu hancur tau gak kamu punya suami dan kamu punya anak bener gak sih iya saya saya anak satu saya gak berani komen tentang rumah tangga terus hadirnya laki-laki lain karena apapun yang terjadi kan saya gak tahu nih saya cuman dengerin dari kamu aja saya gak dengerin dari suamimu bener gak sih jadi 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 saya tidak berani menghakimi bahwa suamimu salah atau kamu yang bener karena saya bukan hakim dan bukan jasa tapi saya pribadi akan ngomong bila kamu sudah tidak cocok lagi dengan suamimu kamu pisah dulu baru cari yang lain tapi kalau kamu punya masalah dengan suamimu dan kamu cari garangan apapun alasannya saya merasa bahwa itu tidak patut sebagai wanita itu aja sih menurut pendapat saya karena kamu nyaman ya jelas nyaman kehadiran orang kedua itu nyaman memang karena kalau sama suami itu bentro aja marah aja bawahnya emosi aja tapi kalau sama orang lain kan bisa bersander bisa bercerita bisa 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 saling mendukung tapi kalau sudah nikah beneran kan juga belum tentu dan 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 tiba-tiba laki-laki ini memutuskanmu setelah 4 tahun berarti kamu harus tepuk dada tanya selera bukan karena kamu sudah punya masih punya suami karena mungkin dia sudah punya yang lain maaf saya perasaan buruk ya maaf kenapa setelah 4 tahun nih menjalani kehidupan sudah tahu kamu istri orang kenapa mau kenapa baru sekarang gak sadar jadi menurut pendapat saya karena laki-laki ini sudah ada yang lain yaudah lepaskan mbak paham paham jadi jadi tepuk dada tanya selera dan ngomong sama diri sendiri baru sekarang nih nanya kalau aku punya suami bukankah dari awal saya sudah ngomong saya punya suami dan kamu mau menerima baru sekarang ya artinya adalah bahwa dia sudah punya yang lain jok gr sameng sameng itu cuman tempat pelampiasan aja sebelum dia menemukan jodohnya iya 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 jadi tapi mas kalau saya mau apa mau urusin percaraan di tanah aku gak dengar suaramu mbak aku gak dengar suaramu mbak aku gak dengar suaramu mbak halo 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 oke mati saya gak berani komen ya mbak ya tentang sebuah rumah tangga orang lain karena sangat salah bagi saya untuk ikut campur dalam rumah tangga orang karena saya sendiri juga tidak mau rumah tangga saya dicampur aduk sama orang jadi saya gak mau komen ya tentang rumah tangga orang dan tentang kehadiran laki-laki karena bagi saya sangat telat sekali kalau laki-laki itu mengatakan bahwa dia tidak mau sama dia karena dia masih suami orang bagiku ya belgendes ngapusi karena hubunganmu sudah sudah berapa sudah 4 tahun kok baru sekarang ngomong kalau eh eh kalau punya suami bagi saya sangat telat sekali bagiku ya arelanang sama gue sambil menunggu jodoh yang lain menurut pendapat saya jadi ya masa transisi sebagai perempuan ya usah-usah GR sebagai perempuan tinggal nangis sampai nangis dan GR saya mohon itu saja dia begitu mudah melepaskanmu yaudah pergi saja bisa tahu ya jadi saya saya gak mau komen banyak saya dengarkan dulu hello selamat menikmati walaikum selamat menikmati